Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, selamat sore. Saya sangat bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali walaupun hanya lewat media ini. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita mulai dengan doa. Bapak kami yang ada dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah. Engkau berkenan menuntun kami dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh duduk bersama di dalam persekutuan yang beribadah. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau mau hadir di tengah kami. Rohmu yang kudus menuntun kami, agar kami dapat memadai bagian firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Hamba yang berkata tentang firman, Tuhan berkati layakan hamba di depan hadirat. Supaya hamba dapat melakukan yang terbaik dan menyatakan apa yang menjadi kendakmu. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 firman Tuhan demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman Tuhan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Sedara, Kekasih Tuhan, Shalom bersama. Mari kita kembali melihat bagian firman Tuhan ini. Dua ayat yang kita baca tadi adalah rentetan dari pasal 7 yang oleh Lai atau Lembaga Alkitab diberikan judul tentang perkawinan. Kawin atau menikah menurut pandangan kebanyakan orang adalah suatu kerinduan ataupun cinta-cinta. Meskipun ada sebagian orang yang selain oleh karena tuntutan atau permintaan agama lebih memilih untuk tidak menikah karena merasa tidak terlalu perlu ataupun alasan lainnya. Setiap orang pasti punya alasan yang berbeda, Bapak, Ibu, Sedaraku, tentang perkawinan atau tentang pernikahan. Ada yang mau menikah untuk memperbanyak keturunan atau mendapatkan keturunan. Ada yang bertujuan untuk membangun keluarga Kristen. Dan ada banyak keinginan-keinginan yang lain untuk masuk dalam perkawinan. Hal-hal ini menjadi salah satu bentuk dari pilihan-pilihan dari setiap orang. Itu tidak salah. Tetapi sayangnya, Bapak, Ibu, Sedaraku, pengertian atau tujuan dari menikah seringkali tidak diletakkan pada porsi yang tepat. Sehingga hal tersebut menghadirkan banyak sekali polomik dalam kehidupan rumah tangga yang selanjutnya beruncuk pada perpisahan antara pasangan nikah yang sering disebut perceraian. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen bercerai? Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, memberikan semacam nasihat praktis atau semacam nasihat pastoral bagi orang percaya yang ada di kota Korintus tentang perceraian. Perlu untuk kita ketahui sedikit tentang keadaan kota Korintus di saman Rasul Paulus. Kota Korintus pada saman Paulus saat itu, Bapak, Ibu, adalah suatu kota pelabuhan yang cukup ramai. Hal tersebut diakibatkan karena secara geografis, kota ini terletak pada jalur pertemuan budaya ekonomi Timur Barat. Sejak saman penguasa Romawi, kota ini Bapak, Ibu, dijadikan sebagai kota penting, yaitu kota pemerintahan dari gubernur Romawi. Untuk wilayah Alkaya, sebelah selatan Makedonia, sekitar tahun 27 sebelum Masih. Korintus, Bapak, Ibu, berkembang menjadi kota komersialis, kota kosmopolis, dan kaya akan warisan budaya helenis. Diperkirakan Bapak, Ibu, Paulus datang ke kota Korintus pada tahun 50 Masihi dan melayani selama 18 bulan. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat cepat perkembangannya, bebas dari berbagai penindasan beragam dan kaya dalam segala hal. Namun, banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh jemaat Korintus ini menghadirkan juga banyak persoalan di tengah kehidupan mereka. Dan salah satu persoalan yang muncul di tengah jemaat ini adalah tentang perkawinan. Di dalam kehidupan pernikahan atau perkawinan, banyak terjadi perceraian. Pertanyaan muncul kembali lagi, Bapak, Ibu. Bolehkah orang Kristen bercerai? Atau bolehkah istri atau suami menceraikan masing-masing diri mereka? Bapak, Ibu, untuk pertanyaan ini Rasul Paulus memberi jawaban atas dua, dalam dua ayat tadi. Ayat 10 kita lihat, Paulus dengan tegas di sana dia katakan begini. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Bapak, Ibu, kita lihat ayat ini, kita perhatikan ayat ini dengan baik. Ada perintah di situ. Sangat ditekankan perintah ini. Paulus mengingatkan jemaat tentang perintah Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus. Artinya bahwa yang disampaikan oleh Paulus ini, Bapak, Ibu, bukan perintah baru. Yang disampaikan oleh Paulus ini, Bapak, Ibu, bukan perintah yang datangnya dari Paulus sendiri. Tetapi ini adalah perintah Yesus. Perintah Tuhan. Kita perhatikan tadi, kepada orang-orang yang telah kawin. Aku tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. dilanjutkan dengan ayat yang kesebelas. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perhatikan ini. Kata yang dipakai untuk melarang perceraian kepada istri itu, ini berbeda dengan yang digunakan kepada suami. Larangan istri untuk tidak boleh bercerai. Kata yang dipakai, Bapak, Ibu, dalam bacaan Yunani atau dalam bahasa Yunani adalah koriste yang artinya berpisah atau ditinggalkan. Sedangkan untuk suami, bahasa Yunaninya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara adalah afienai. Yang artinya tidak boleh menceraikan istrinya. Dari kata Yunani yang dipakai kepada istri, Bapak, Ibu, adalah tidak boleh berpisah atau tidak boleh tinggalkan. Tetapi, bagi suami, itu tidak boleh menceraikan istrinya. Kedua kata Yunani ini beda, Bapak, Ibu. Tapi maksud dan makna serta tujuannya sama, yaitu sebagai pasangan nikah yang telah dipercayakan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan atau berpisah karena perceraian. Istri tidak boleh menceraikan suaminya dan sebaliknya suaminya pun tidak boleh menceraikan istrinya. Dan itu, Bapak, Ibu, adalah perintah Yesus. Kalau kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, tegas sekali. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berasakan perintah ini, Paulus mengingatkan Jemaat Torintus agar mereka tidak melakukan perceraian. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalaupun perceraian itu harus terjadi, Ia atau istri harus tanpa suami atau hidup tanpa suami tetap menjalin hubungan yang baik yakni berdamai dengan suaminya. Kata berdamai disini, Bapak, Ibu, mau katakan bahwa harus tetap ada relasi yang baik. Harus tetap menjamin hubungan yang baik. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu juga pasti ada hal yang baik yang akan diterima. Suami pun juga dituntut untuk hal itu. Seorang suami, dikatakan Bapak, Ibu, saudara-saudara bahwa tidak boleh menceraikan istri. Itu yang diungkapkan Bapak, Ibu dan oleh firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada Jemaat Torintus. Dan kira-kira seperti itu yang mau dikatakan atau ditafsirkan dalam bacaan kita tadi. Sekarang apa makna firman Tuhan bagi kita? Bapak, Ibu, saudara, kekasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan rumah tangga, ada banyak sekali masalah, tantangan, persoalan yang bisa saja atau gampang membuat orang mengambil keputusan untuk berpisah dari pasangannya, yaitu bercerai. Tuhan Yesus dengan tegas melarang perceraian, Bapak, Ibu. Dan kalaupun perpisahan atau perceraian itu terjadi masing-masing, suami dan istri harus terus hidup sendiri dan terus berusaha untuk berdamai hidup dalam damai hidup, dalam relasi yang baik. Artinya tidak boleh bermusuhan. Artinya mereka harus hidup sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan ini. Usaha berdamai adalah bentuk dari respon pasangan nikah yang menjalani atau menyadari bahwa masing-masing telah dipersatukan dalam hidup perkawinan oleh Allah. Perkawinan demikian Bapak, Ibu, saklar dan kudus. Dipersatukan oleh Allah artinya terikat seumur hidup. Hubungan perkawinan itu dihadapan Allah. Untuk itu perintah dan hukum Tuhan ini Bapak, Ibu, tidak boleh dibiarkan atau tidak boleh dianggap sepele. Tidak diperbolehkan adanya perceraian. Bapak, Ibu, saudara, kekasih Tuhan tantangan kehidupan saat ini tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa terjadi di sekitar kehidupan kita. Kondisi yang kita hadapi saat ini sangat berat. Penegasan dalam nasihat Paulus ini mengingatkan kita bahwa sangat penting sekali untuk menjaga apa yang telah dipercayakan bagi kita dengan baik. Sangat penting Bapak, Ibu, saudara, saudara untuk saling menerima dan saling menopang seorang yang lain di dalam segala hal yang dipercayakan bagi setiap orang. dan kita bisa lakukan hal tersebut Bapak, Ibu, apabila setiap orang hidup merasakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan dia akan mengerti apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan berimannya di hadapan Tuhan juga. Dan itu akan diwujudkan dalam kehidupan dengan sesama. Secara khusus dalam ikatan pergawinan suami dan istri. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara, mari menjaga hidup yang Tuhan anugerahkan. Baik kita sebagai suami, sebagai istri, ataupun juga kehadiran kita sebagai orang tua. Karena pergawinan yang indah akan membawa kehadiran keluarga yang indah juga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dimampukan di dalam puasa Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi keendah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara, kekasih Tuhan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri kekudusanmu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Firmanmu hadir di tengah persekutuan ibadah kami pada saat ini. Kami mohon ya Allah kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan dan menjalani firmanmu ini dalam kehidupan beriman kami di hadapanmu. Cuma kami dapat menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi istri yang juga berkenan di hadapan kehadiran kami sebagai pasangan nikah, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami dapat mewujudkan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami selalu layak bagimu ya Bapak. Dengaran sambut doa kami, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sumber kehidupan kami, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak-Ibu, Saudara, Bekasih, Tuhan, terima kasih kita boleh bersama-sama di dalam ibadah pada saat ini. Kiranya roh kudus menolong kita, kita tetap bersekutu, walaupun kita tidak berjumpa muka. Saya percaya, walaupun demikian, kita tetap ada di dalam doa. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.